Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ardiansar Hamiy Arno Kali ini saya ingin sharing berbagi pengalaman saya Pengen tahu tentang apa, ikutin terus Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum Karena subscribe itu gratis dan tidak di pengutia Oke teman-teman, nanti bagi yang ada masukan Saran dan lain sebagainya, saya tunggu di komen bawah sini ya Oke teman-teman, tidak jarang pada saat kita ingin menghidupkan mobil Espas ini terutama atau Sebra itu sangat kesilitan Tidak sekali putar kontak langsung nyala ya mobilnya Lain halnya dengan atau berbeda dengan mobil-mobil tipe lain Nah tentunya harus paham dulu karakteristik mobilnya Bisa dilihat di petunjuk cara menghidupkan mesinnya seperti apa Coba dicek di pintu kanan sebelah pengemudi Di situ ada petunjuk cara menghidupkan mesinnya Seperti ini Dan biasanya pada saat mesin panas pun sangat susah sekali dinyalakan Bagi yang belum tahu karakteristiknya seperti apa Tidak jarang pada saat kita ingin menyalakan mobil ini Yang ada malah aki tekor, mobil tidak bisa nyala Itu yang biasanya sering terjadi Jadi sudah sekitar 4 tahun Saya menggunakan aki ini dan masih oke Jadi selama saya menggunakan mobil Espas ini Saya selalu menggunakan merk ini ya guys Saya sudah 7 tahun menggunakan mobil Espas ini Nah disini tertera NS60 Dan disini hybrid teknologi Tapi dengan saya menggunakan aki tadi Yang alhamdulillah selama ini tidak ada kendala ya Dan awet Saya masih bisa menggunakan perangkat audio Disini saya menggunakan tip Ini merknya bisa dilihat Jadi intinya saya menggunakan ini Yang penting ada Yang didengarkan ya pada saat kita mengemudi Yang penting adalah Jadi saya tidak begitu Begitu ini dengan merk ya Disini saya juga menggunakan power Power tambahan Ini subwoofer saya menggunakan merk GEC Ukuran 12 inch Untuk AC sendiri ini masih nyala normal ya Barangkali ada sedikit tambahan aja Untuk freonnya Kalau kurang dingin Nah disini saya juga menggunakan Lampu bando atau lampu tembak Tapi disini saya menggunakan Lampu light eagle eye atau mata elang Seperti harinya Lampu mundur saya Oke guys dengan segitu banyaknya aksesoris Ataupun perangkat audio dan lain sebagainya Saya tidak memiliki kendala berarti ya Jadi aki tetap awet Yang terpenting itu cuma satu Cek terus ketinggian air aki ya Oke guys jadi sebenarnya saya jarang sekali menggunakan mobil ini ya Kalau tidak terdesak atau ada keperluan lain Walaupun begitu saya juga jarang sekali Untuk memanasi ya Nggak mesti Kadang seminggu sekali baru saya panasi Kadang di dulu juga pernah Satu bulan Baru saya panasi Yang terpenting itu Jangan sampai ada kebocoran arus ya Coba di cek Kalau semisal mobil nggak dipakai Saya sarankan untuk dilepas aja Kabelnya Jangan dihubungkan ke aki ya Agar aki awet Oke teman-teman itu tadi skit sharing saya Mengenai penggunaan aki Barangkali bermanfaat Dan kurang lebihnya saya mohon maaf Sekian Nantikan lagi ya video saya selanjutnya Oke terima kasih Terima kasih